Intro Laptop pun dibuka Aldi melihat pengumuman devisi pelayanan masyarakat kampus 5 Juni 2017 Disitu ditulis bahwa ada program KKN khusus Dimana mahasiswa yang mengikuti program tersebut Langsung mendapat nilai A di program KKN Dan juga nilai A dalam mata kuliah wajib Namun program itu adalah bina desa terpadu Namun di akhir pengumuman dijelaskan Bahwa ada potensi bahaya di daerah tersebut Dan mahasiswa diharapkan selalu berhati-hati Namun pihak kampus Menjamin keselamatan dan nyawa mahasiswa Karena tidak mau kejadian di universitas lain Pada tahun 1993 itu terulang lagi Dimana pada tahun 1993 Ada dua orang meninggal Dari dua universitas yang berbeda Tapi masih satu kota Dan ini sudah menjadi rahasia umum Namun berita ini Tidak pernah terlacak oleh media Dan semua yang terlibat Seakan tutup mulut akan kejadian ini Setelah melihat pengumuman tersebut Dan telah membaca syarat-syaratnya Aldi pun segera pulang ke kosannya Dan mengambil beberapa berkas Yang harus dipenuhi Namun ketika sampai di kos Dia tidak menemukan kertas berkas Map dan juga flash disk yang bersidata Aldi masih berpikiran positif Dan mencari data-data tersebut Di seluruh sudut kamar kosnya Ia mencari semua keperluannya Sampai hampir satu jam Namun belum juga ditemukan Pas waktu itu Ada teman kosnya lewat Aldi langsung bertanya Apakah dia melihat beberapa barang Yang dia taruh di kamar kosan Lalu teman kos Aldi pun menjawab Bahwa tidak ada seorang pun Yang masuk di kosan tersebut Namun teman kos Aldi ini Mengaku bahwa ia mendengar Ada suara kertas Yang saling bergesekan Seperti orang sedang membuka buku Atau sedang menata kertas Dan suara itu datang dari kamar kos Aldi Setelah mengetahui hal tersebut Aldi pun agak memaklumi kejadian tersebut Karena ia tahu persis Bahwa suara-suara aneh tersebut Berasal dari demit atau jin jahat Yang sengaja menakut-nakuti Namun di sisi lain Aldi juga masih bersikap rasional Karena walau bagaimanapun juga Tidak semua kejadian Yang tidak bisa dijelaskan itu Adalah kejadian mistis Bisa saja fenomena alam Ataupun tikus Akhirnya Walaupun Aldi tahu kejadian itu Disebabkan oleh makhluk takasat mata Aldi tetap mencari di sekitar bangunan kos Aldi juga menanyai Semua teman kosan yang ia temui Namun rupanya Temannya tersebut Tidak mengetahui letak berkas yang ditaruh Aldi Dengan pasrah Aldi pun berdoa Tiba-tiba Saat Aldi tertuduk diam Konsentrasi dan berdoa Berkas yang tadi ia cari Akhirnya muncul Tepat di sudut kamarnya Dengan segera Aldi mengambilnya Loh Kok ada di sini? Perasaan Tadi sudah aku cari di sini gak ada Kata Aldi sambil terheran-heran Akhirnya Dibawalah berkas tersebut Sementara Flashdisk dan barang lainnya Aldi simpan di dalam lemari Biar kalau mencari lagi tidak bingung Aldi segera bergegas Namun ada yang aneh Suasananya seperti mau maghrib Di luar halaman kos Aldi pun Langitnya juga sudah gelap Aldi segera melihat jam di HPnya Betul Ternyata sudah gelap Sudah hampir maghrib Waktu terasa berputar aneh Waktu itu Menurut perasaan Aldi Aldi pun memutuskan Untuk menyerahkan berkasnya besok pagi Dan ia lalu kembali ke kamar Untuk siap-siap sholat Lalu istirahat Suara HP Aldi berdering Menjelang jam 8 malam Setelah telpon itu diangkat Terdengar suara Ahmad Assalamualaikum Di Ada yang ingin ku bicarakan Di kampus besok Aldi pun menjawab Waalaikumsalam Kenapa tidak sekarang aja sih mat Nanggung banget Ahmad pun membalas Enggak di Ini serius Harus diobrolin besok Kata Ahmad Yaudah Kalau begitu Besok ya Ketemu di kampus Ujar Aldi sembari menutup HPnya Keesokan harinya Di kampus Aldi segera menyerahkan berkas Persyaratan KKN tersebut Setelah itu Dia pun segera menemui Ahmad Yang sedang duduk di kursi panjang Ahmad pun mulai bercerita Kepada Aldi Ah Gini di Kemarin itu Ada anak kesurupan Dan Katanya dia Itu salah satu teman kita Yang akan ikut KKN nanti Kata Ahmad menjelaskan Oh Soal itu Terus Kenapa Kamu menelpon aku sore itu mat Tanya Aldi Kan Kamu tahu Aku lagi capek Lagian Bosan juga mat Kita ngurusin orang kesurupan Gak jelas macam itu Sekali-kali Kita bersantai kek Ujar Aldi Sambil mengambil botol Berisi air mineral dingin Lalu meminumnya Lalu Ahmad pun melanjutkan Eh Bukan begitu Di Masalahnya Anak itu teriak-teriak Dan sempat mengatakan bahwa Kita tidak boleh melakukan Bina desa disana Aldi pun menjawab Lalu Kamu percaya Begitu saja mat Bukankah Pak Kiai dan para ustad Sudah memperingatkan kita Untuk tidak mudah percaya Dengan perkataan jin Bahkan yang muslim sekalipun Kata Aldi Sambil menikmati air mineral Yang ada di tangannya Iya di Aku juga tahu Jangankan jin di Sama manusia pun Kita jangan mudah percaya Karena terkadang Tipu dayanya manusia Juga tak kalah Kejamnya Dengan iblis Ataupun jin Sambung Ahmad Kukira alam jin saja Yang samar-samar Ternyata Dunia manusia juga penuh Ketidakjelasan Antara yang benar Dan yang salah Ucap Ahmad menuruskan Sambil mengeluarkan Air mineral juga Rupanya Minuman favorit mereka sama Air mineral dingin Belum lama mereka Berjengkerama Tiba-tiba Terdengar suara mengerang Di arah gedung teknologi Mereka yang berada Dekat dengan gedung itu Segera berlari Menuju ke arah belakang gedung Di sana Sudah berkumpul Beberapa mahasiswa Mahasiswi Dan Pak Ainul yakin Dosen matakuli Agama Islam Aldi dan Ahmad Lalu berhenti Dan mengambil jarak Mereka sengaja Berdiri agak jauh Agar Pak Ainul Bisa segera menangani Mahasiswa Yang kesurupan tersebut Mahasiswi itu Terus menjerit Matanya melotot Hingga separuh lebih Bola matanya Hampir keluar Mulutnya Membuka lebar Hingga rahangnya Mengeluarkan suara Tangan wanita itu Mencakar-cakar Dan kakinya Menendang-nendang jalan Beberapa orang Kualahan Dengan aksi jin Dalam tubuh mahasiswi tersebut Namun Pak Ainul yakin Segera mengatasi hal tersebut Dan segera mengeluarkan Jin jahat itu Setelah selesai menolong Mahasiswi itu Pak Ainul pun Memberikan wajangan Pada semua yang hadir di situ Kemudian Setelah selesai Memberi wajangan Pak Ainul pun Berjalan ke arah Aldi dan Ahmad Di Mat Saya titip Anak-anak ya Karena Saya khawatir Ada yang kesurupan Atau bahkan Lebih barah Memang sih Semua tempat Yang akan digunakan Sudah saya Netralisir Namun Namanya anak-anak Mahasiswa kan Kita gak tahu Bagaimana tinggal mereka Di sana Karena Mereka belum Sepenuhnya dewasa juga Kata Pak Ainul Panjang lebar Iya pak Kami Akan selalu jaga Teman-teman kami Terima kasih ya pak Nasihatnya Kata Ahmad Bener pak Walaupun Bisa dikatakan Sudah dewasa Namun Kami masih suka Trader Mau diingatkan ya pak Kalau kita salah Sambung Aldi Sambil mencium Tangan dosianya tersebut Manusia itu Tidak dapat Terhindar Dari salah dan dosana Makanya Kita saling Mengingatkan Ya sudah nak Bapak mau ke ruangan Bapak dulu Untuk persiapan Rapat program KKN Kata Pak Ainul Yakin Sambil berlalu Iya pak Silahkan Kata Aldi dan Ahmad Setelah Pak Ainul Yakin Beranjak pergi Mereka berdua Masih berada Di belakang Mereka berdiskusi Mengenai isu-isu Yang berkembang Di kalangan dosen Dan mahasiswa Mengenai adanya Tempat KKN Bina Desa Yang sebenarnya Menurut beberapa pihak Sebaiknya Tidak dikunjungi Di tengah diskusi Asik mereka Tiba-tiba Ada seorang teman Dari Fakultas Teknik Industri Yang mendatangi mereka Di Mark Ayo Kita inti berapat Para dosen Sepertinya Ada perdebatan Tentang lokasi KKN Kata anak tersebut Sambil mengisyaratkan Mereka berdua Untuk segera ikut Akhirnya Mereka bertiga Berangkat ke ruang Rapat dosen Mereka berjalan Mengendap-endap Menuju jendela pintu belakang Setelah dibastikan aman Mereka pun Mengitip dari luar jendela Supaya tahu apa Yang diperdebatkan Di dalam Mereka pun menguping Tidak banyak yang dapat Didengarkan di dalam Namun seorang dosen Yang doyan korupsi Dan haus jabatan Bu Endah Terdengar ngotot Dan meminta agar Lokasi KKN Tetap di desa itu Dengan alasan Desa tersebut Tertinggal Dan belum tersentuh Pembangunan Sungguh keci Hati Bu Endah Demi jabatan Dan demi bisa Korupsi dana bantuan Dia mengorbankan Mahasiswanya Untuk terjun di desa Yang berbahaya itu Aldi Ahmad Dan anak teknik Industri tadi Segera berdiskusi Berreal desa tersebut Ternyata benar Desa tersebut Sudah pernah memakan Korban sebelumnya Yaitu di tahun 1985 1992 Dan 1995 Namun mereka bertiga Tak mau ambil pusing Karena bagaimanapun Tanggung jawab Keselamatan mahasiswa Ada di tangan kampus Dan ini Tahun 2017 Semuanya pasti aman terkendali Hari demi hari Dilewati Sampai pada akhirnya Tibalah saat Dimana briefing Pengarahan teknis Sebelum KKN Bina desa ini dimulai Semua mahasiswa Yang akan mengikuti KKN Bertemu dan saling berdiskusi Ada yang menambah Kenalan baru Dan ada yang selfie Dan bikin status Ada yang menyiapkan Rancangan program kerja Ada yang bercanda Gossip Dan lain sebagainya Setelah itu Acara briefing dimulai Acara briefing dilakukan Selama hampir kurang 3 jam Setelah pengarahan Yang membosankan tersebut Akhirnya tibalah saatnya Pembagian kelompok Bina desa Satu kelompok besar Terdiri dari 30 orang Dan kelompok kecil Terdiri dari 10 orang Total jumlah peserta Bina desa Ada 120 orang Dan akan diterjunkan Di 4 desa yang berbeda Pemilihan wakil Korlap Dan ketua kelompok Pun dilakukan Lalu terpilih Aldi Ridho Ahmad Di kelompok 1 Kelompok yang akan Mengunjungi desa angker tersebut Hari keberangkatan pun tiba Para mahasiswa Bersiap-siap Untuk berangkat Ke lokasi KKN Terlihat beberapa mahasiswa Membawa perlengkapan Tambahan seperti Kamera Tripot Benih tanaman Pek kemasan Dan beberapa hal lain Yang nantinya Dirasa berguna Untuk membantu desa tersebut Sembari menunggu Bis datang Aldi Ahmad Dan Ridho pun Berdoa bersama Untuk keselamatan Semua peserta KKN Sekitar setengah jam kemudian Bis pun datang Anak-anak pun Masuk ke dalam bis Secara bergantian Diikuti oleh dosen Pembimbing KKN Di belakang Semua naik Dengan tertib Dan bapak ibu dosen Segera mengabsen Satu persatu Mahasiswa yang hadir Setelah dirasa lengkap Ridho pun memimpin doa Di bis 1 Dari kampus Bis pun segera berpencar Menuju desa tujuan Masing-masing Bis 1 Mungkin sedikit iri Dengan bis 2 3 Dan 4 Karena bis-bis tersebut Menuju daerah yang indah Dan pastinya Lebih aman dari Gangguan demit Namun mahasiswa Dibi 1 Enjoy saja Dan menikmati Perjalanan dengan Menyetel musik Bersenda gurau Bahkan banyak yang Bawa cemilan Untuk dibagi-bagi Ke teman-temannya Awalnya Perjalanan menuju desa Lancar-lancar saja Dan suasana Tampak cair Dan enjoy Awal perjalanan Sampai tiba-tiba Seperti ada angin kencang Yang mengempas atabis Suasana sempat Hening sejenak Lalu setelahnya Suasana kembali normal Rido Ahmad Dan Aldi Tak henti-hentinya Berzikir Mereka meningkatkan Kewaspadaan mereka Dan benar saja Sesaat setelah Keluar tol Mata mereka Tertuju pada Satu mahasiswi Yang duduk termenung Dengan tatapan mata kosong Sambil memeluk Bantal warna pink miliknya Teman yang disebelahnya Yang mengajaknya Bicara pun Hanya direspon Sekedarnya saja Rido pun berinisiatif Untuk mendekati Mahasiswa tersebut Rido memberikan isyarat Pada teman sebelahnya Untuk minggir Dan Rido pun Segera duduk Di sebelah mahasiswi Yang bengong tersebut Hai Namaku Rido Namamu siapa? Kata Rido Memulai obrolan santai Dengan cewek tersebut Tetapi Cewek tersebut Sepertinya tidak suka Dengan kehadiran Rido Dan memilih untuk diam Gak baik loh Kalau kamu Ngelamun terus Kata Rido Sambil menyodorkan Susu coklat Pada perempuan tersebut Enggak ah Apa sih kamu ini? Masih baru kenal kok Sudah macam-macam Kata perempuan itu Sambil menutup mukanya Dengan bantal Suara berbisik misterius Tiba-tiba terdengar Ssss Jangan ganggu dia Dia milikku Rido pun bingung Dari mana asal suara Misterius tersebut Rido memandang Keseluruh sudut pis Dan tidak ditemukan Asal suara itu Sampai akhirnya Rido berkata Oke deh Aku minta maaf ya Selamat beristirahat Dan jaga kesehatan Kata Rido Sambil bangkit Dari sebelah cewek itu Dan kembali Ketempat duduknya Mata Rido Tak pernah lepas Dari mahasiswi tersebut Takutnya terjadi apa Untungnya Selama perjalanan Tidak ada tingkah aneh Dari cewek tersebut Hanya saja Memang pandangan Mahasiswi tadi Sedikit kosong Mungkin ada Kesedihan yang dia simpan Tidak terasa Kini para mahasiswa Telah sampai di kecamatan Tempat mereka akan KKN Jurang di kiri jalan Dan aneka spesies Tanaman hijau Menemani perjalanan mereka Setelah kira-kira Setengah jam Dari kecamatan Mereka semua pun Sampai di desa tujuan Para mahasiswa pun Segera turun dari bis Dan membawa barang-barang mereka Kemudian mereka Memasuki kaburan desa tersebut Suasana angker Mulai menyelimuti Sepi Hanya satu Ata dua orang warga saja Yang tampak berlalu lalang Di desa tersebut Sekitar lima menit kemudian Pak Surya Salah satu warga desa Menyambut kedatangan Para mahasiswa Dan bapak ibu dosen Pak Surya segera Mengarahkan rombongan Ke balai desa Karena pak kepala desa Telah menunggu Di sini Rito Aldi Dan Ahmad Mulai membaca doa pagar Dan doa perlindungan Karena ada hal yang Tidak biasa di desa ini Sesampainya di balai desa Acara sambutan pun Berjalan formal Dengan diselingi diskusi Ringan antara dosen Mahasiswa Dan kepala desa Setelah acara selesai Bapak ibu dosen pun Pamit pulang Sedangkan para mahasiswa Diarahkan ke rumah warga Yang digunakan Untuk mereka menginap Salah satu mahasiswa Ternyata ada yang Membawa meja pingpong Dan meja pingpong tersebut Sekarang diletakkan Di samping balai desa Di sore harinya Pak Surya menemani mahasiswa Untuk main pingpong Lalu nongkrong di warung Sementara para mahasiswi Mulai bersih-bersih Dan memasak Untuk digunakan Makan malam nanti Tak terasa malam pun tiba Para perempuan Telah menyiapkan Masakan-masakan yang enak Dan disajikan Di ruang tamu utama Ruang tamu utama ini Sangat luas Sehingga Mampu menampung Seluruh barang-barang mahasiswa Setelah semua orang berkumpul Mereka pun makan bersama Di tengah-tengah Kegiatan makan malam Salah satu mahasiswa Bernama John Tiba-tiba nyeletuk Eh Apaan Makanannya gak enak Sontak saja Para cewek Tersinggung dengan Perkataan John Yang sangat tidak sopan tersebut Salah satu cewek pun Membalas omongan John Weh Mas John Kalau mau masakan enak Ya Beli di restoran saja Masih untung kami masakin Iya nih John Masak sendirilah Kalau kamu gak cocok Sama masakan kami Ujar cewek lainnya Suasana hari pertama pun Gaduh Gara-gara John cari masalah Untungnya Rito segera mengeluarkan Kata-kata menenangkan Eh Enggak kok Makanan kalian enak Nih buktinya Kami sampai nambah Kata Rito sambil menunjukkan Beringnya Yang telah bersih Ahmad pun tak mau ketinggalan Ia pun menunjukkan Beringnya Yang masih bersih Sambil berkata Lah iya Ini piringku juga bersih Sambil ketawa Ternyata Kalian bukan hanya jago Di akademik saja ya Tapi juga jago loh Dalam hal masak-masak Kata Ahmad Sambil berusaha Mencairkan suasana Tak lama kemudian Suasana pun kembali akrab John karena merasa Tidak diperdulikan Akhirnya keluar Untuk menyalakan rokok Sementara teman-temannya Bersendah gurau Tiba-tiba Sekelebat bayangan Disertai angin dingin Lewat di depan John Hawa dingin Yang dibawa makhluk itu Ternyata juga ikut Mematikan rokok milik John Namun John tampak Tak menghiraukan Kehidiran makhluk itu Dan dia pun Sekiranya menyalakan Rokoknya kembali Ternyata Fenomena ganjil tersebut Tak hanya dialami oleh John Ilham Yang berada di dalam ruangan pun Tiba-tiba merasa merinding Dan gelisah Ia seperti merasa tidak aman Padahal saat itu Dia sedang bersama teman-temannya Di tengah kegelisahannya tersebut Tiba-tiba Ilham dicolek dari belakang Ilham pun menoleh Dan tidak ada siapa-siapa Di sana kecuali tembok Ilham pura-pura cuek Padahal Garingan dingin dari tubuhnya Telah mengucur deras Sekitar lima menit kemudian Punggung Ilham Dicolek lagi oleh sesuatu Ilham pun dengan cepat menoleh Tapi ia Tak menemukan apapun Selain tembok Ilham pun sadar Bahwa di belakangnya Tak ada seorang pun Karena penasaran Ilham pun menyandarkan tubuhnya Ketembok Dan memastikan tidak ada temannya Yang mungkin sengaja isang Namun belum lama Sampai lima menit Ilham pun mendapatkan Perlakuan yang sama Yaitu tubuhnya Dicolek dari belakang Oleh sesuatu yang misterius Dan tak terlihat Karena sudah takut Dan agak panik Ilham pun pindah Di dekat Aldi Sambil berharap Kejadian itu Tak terulang lagi Rupanya Pilihan Ilham kali ini tepat Gengguan tadi pun hilang Tiba-tiba Di atap rumah Ada suara gemuruh Seperti petir Namun suara itu Dekat sekali Dengan ruangan Semua peserta KKN pun terdiam Semua menoleh ke atas Sambil bertanya-tanya Apa yang menyebabkan Suara gemuruh tersebut Semua mulai merasakan Bulu kuduknya berdiri Sampai Aldi menyeletuk Ah Paling Itu cuma tikus Ahmad pun menambahkan Kata-kata Aldi Daripada bengong Ayo Saling kenalan Siapa tahu Pada belum kenal semua ini Atau mungkin Hanya kenal dengan Beberapa kawan saja Rito pun menyambut Kata-kata Ahmad Nah Iya Setuju aku Masa Aku baru kenal Dengan beberapa Cewek cantik saja Gak adil dong Cowok-cowok ganteng disini Belum banyak yang Aku kenal Ya Kecuali si Monyet jelek ini Kata Rito Sambil tertawa Menunjuk ke arah Ahmad Suasana pun kembali Kondusif Walaupun mereka bertiga Sebenarnya sedang Berusaha keras Untuk menetralisir Gangguan yang tiba-tiba Hadir itu Dari kejauhan Ilham melihat Sebuah tangan Yang membusuk Melayang Menjauhi rumah Tempat mereka Menginap Namun Ilham Diam saja Karena tak mau Mengagetkan Teman-temannya Ternyata John yang sedang Merokok di luar pun Melihat Ilham Yang sama Namun John yang memang Dasarnya anak Cewek dan nakal Mengabaikan Kejadian itu Setelah semua Berhasil Dinetralisir Tiga orang ini Ahmad Rito Aldi Mulai berdiskusi Untuk melindungi Keselamatan Teman-teman mereka Mereka tidak mau Ada teman yang sakit Ataupun sampai meninggal Di lokasi KKN ini Tabir tersembunyi Di lebatnya rimba Hambaran padipun Dipaksa menjadi Saksi bisu Atas pergeliarannya Makhluk angkara Di sekitar desa Keesokan paginya Sekitar habis subuh Tiga orang tersebut Mulai berdiskusi Masalah program kerja Dan juga Diselingi diskusi Mengenai fenomena gaib Yang telah menyambut mereka Saat datang ke desa tersebut Rito pun membuka Pembicaraan Lah iya Desa ini kok Banyak gangguan gaibnya ya Mulai dari suara-suara misterius Sampai fenomena-fenomena aneh Tanya Rito kepada Kedua orang temannya tersebut Iya nih bro Dari awal berangkat saja Kita sudah banyak diganggu Ditambah lagi Tadi malam Kita dapat sambutan Dari makhluk galus Kata Ahmad menambahkan Di tengah-tengah obrolan itu Tiba-tiba Tuk 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 Muncullah suara Seperti suara gong kecil Ahmad dan kawan-kawan pun Diam sejenak Suara itu pun kembali muncul Setelah suara itu reda Barulah mereka Melanjutkan diskusi mereka Tuh kan Belum ada lima menit kita diskusi Mereka sudah hadir lagi Kata Ahmad menambahkan Lah Kalian semua Belum baca doa perlindungan Dan doa pembuka Ituloh Doa yang apabila dibaca Dapat membuat para demit putah Tuli Dan bisu Celutuk Aldi Spontan Ahmad dan Rito pun menjawab Iya Yang doa pembuka Belum kami baca Setelah membaca doa Mereka pun melanjutkan obrolan mereka Semua aspek dibahas Mulai dari patroli Saling jaga antar teman Menyelesaikan program kerja Jadwal lapangan telah dibahas secara singkat saja Pembahasan pun selesai Di pagi harinya Mereka bertiga pun Mengumpulkan seluruh mahasiswa di balai Untuk rapat dan menjalankan proker Setelah rapat tersebut Mereka pun langsung membagi tugas masing-masing Lalu dilanjut diskusi tidak resmi dari koordinator lapangan Ketua kelompok Wakil Koordinator riset Dan pengembangan Lalu ketua produksi Zahra Sebagai sekretaris Tampak sedang sibuk mencatat apa saja Yang harus dibutuhkan Untuk proker pertama ini Sedang sibuk mencatat Tiba-tiba Ada salah satu mahasiswa yang berteriak Tasku mana? Tadi malam disini Teriaknya Ahmad pun langsung mengambiri rekanya itu Yang ternyata Itu adalah John Eh mas John Ayo aku bantu cari tasmu Diingat-ingat lagi Tadi taruh di mana? Kata Ahmad dengan sabar Tadi malam disini nih Kata si John Sambil menuju ke satu arah Warna tasnya hitam Ada garis merahnya Tambah si John Ahmad pun mencari tas yang dimaksud oleh John Setelah sekitar lima menit mencari Ahmad pun menemukan tas dari John Tas yang ini bukan John Kata Ahmad sambil mengangkat salah satu tas Eh Iya benar itu Wah Terima kasih ya mat Kata John sambil mengambil tasnya tersebut Eh Aneh ya Padahal Tadi aku sudah cari di sekitar situ Kok gak ada ya? Kata John keheranan Berarti Itu kamu kurang teliti mas John Kata Ahmad Sambil menepuk budak John Setelah itu Para peserta KKN Bersantai-santai dahulu Karena memang Agenda hari kedua ini Hanyalah rapat untuk randon Dan untuk lebih kenal dan akrab dengan warga desa Sebagian laki-laki Ngobrol dengan Pak Kepala Dusun Tentang hal-hal ringan Sampai hal yang berat Seperti permasalahan di desa Dan hal yang berbau politik Sementara itu Cewek-cewek asik berfoto-foto Bahkan ada yang sampai keluar Area desa Untuk mendapatkan Seperti foto yang bagus Sementara itu Aldi Rido Ahmad Dan Zahra Memutuskan untuk keliling area desa Ditemani oleh Pak Surya Di sini Pak Surya menjelaskan Banyak hal tentang desa tersebut Terutama Sejarah terbentuknya desa Dan juga problematika Yang dihadapi oleh desa tersebut Pak Surya mengatakan Bahwa di desa ini Sering dibuat orang-orang Sama dahulu Untuk membuang mayat Selain itu Desa ini juga Dulu adalah tempat Paling terkenal Atau pusatnya ilmu gaib Cangkal pikir Atau cupet pikir Ilmu tersebut sering digunakan Untuk membuat lawan bicara Dalam debat Diskusi Tak dapat berpikir jernih Namun jika pemilik ilmu ini Sudah mencapai tingkatan tertentu Maka ilmu ini Bisa digunakan Untuk membuat korbannya Menjadi gila Dan bunuh diri Ya Minimal depresi Maka Pak Surya berpesan Kepada anak-anak KKN Untuk berhati-hati Takutnya masih ada Jin jahat Di area desa itu Yang akan mengganggu Dan membuat gila Para peserta KKN Mereka berempat pun Menganggup-anggup saja Ketika mendengar Cerita Pak Surya Setelah puas Berkeliling desa Sambil survei Mereka berempat pun Kembali ke tempat kumpul Zahra Yang tadinya Hanya banyak diam Kini mulai Angkat bicara Lah iya Aku tuh Sebenarnya Sudah merasa Ada yang tidak beres Ketika aku melewati Kaburah desa ini Ada sesuatu yang jahat Yang dahulu pernah Menguasai desa ini Ya lihat saja Tidak ada satu pun Tempat ibadah Di desa ini Ungkap Zahra Lalu Ahmad pun Menambahkan Iya sir Gak ada masjid Atau musola Gak ada gereja Gak ada klenteng Gak ada pura Ataupun wiara disini Yang ada Hanyalah batu susun Yang ada di deket Pohon besar Di pojok desa Jawab Ahmad Menambahkan Mendengar perkataan Zahra yang barusan Rito langsung Memerintahkan Zahra Untuk mengawasi Keamanan cewek-cewek Di grup KKN itu Karena Rito yakin Bahwa kemampuan Zahra Di bidang rukyah ini Juga gak bisa Dianggap remeh Peserta di grup KKN tersebut Ada 10 laki-laki Sementara 30 lainnya Perempuan Diskusi mengenai desa Yang angkat tersebut Berlanjut hingga sore hari Sampai akhirnya Aldi memotong diskusi Kalian gak capek apa Ngurusin hal-hal mistis Kayak gini Sampah Kata Aldi Sambil meninggalkan Lokasi balai Dan pergi Menuju ke warung Tanpa diduga Zahra mengejar Aldi Dan menemani Minum es teh Di warung Sementara itu Ahmad dan Rito Hanya bengong Dan bingung Melihat kelakuan Aldi Yang tiba-tiba Reaktif Dan penuh amarah Zahra pun mulai Menenangkan Aldi Yang sedang kusar Al Istighfar Al Maaf ya Kalau aku ada salah Maafkan juga Teman-temanmu Yang mungkin Menyinggung perasaanmu Al Kata Zahra yang duduk Agak jauh dari Aldi Aldi pun masih Diam dan cuek Dengan perkataan Zahra Namun dengan sabar Zahra menemani Aldi Sampai setengah jam Lamanya Mereka saling diam Tiba-tiba Bekson suara Perempuan Terdengar teriakan Perempuan dari arah balai Zahra Dan Aldi pun Segera menuju balai Untuk melihat Apa yang terjadi Ternyata Ada teman mereka Yang sedang kesurupan Cewek ini berdiri tegak Dan tampak Dipegang oleh Lima orang pria Tapi tampaknya Kelima pria ini Tidak bisa mengendalikan Gadis tersebut Gadis tadi dengan Mengejutkan berlari Ke arah luar balai Lima orang yang Memegangi Gadis tadi pun Ikut terseret Cewek tersebut pun Terus berteriak Dan mencoba Kabur ke luar balai Namun di luar Sudah ada Ahmad Rido Aldi Dan Zahra Yang menghadang Di luar pintu balai Makhluk di dalam Cewek tersebut pun Tampak takut Dan tiba-tiba Berbalik Arah masuk ke dalam balai Rido dan Ahmad pun Dengan cekatan Lari untuk Mengapung gadis tersebut Aldi segera Menyeramkan air doa Sementara Ahmad Memegang tubuh Gadis tersebut Zahra tak mau Ketinggalan Segera dipeganglah Tengguk temannya Yang sedang Kesurupan tersebut Sambil membacakan doa Keadaan pun Bisa terkendali sekarang Cewek yang kesurupan Tadi Bisa kembali tenang Setelah kurang lebih Satu jam Cewek ini sadar Zahra segera Memeluk temannya tersebut Dan meminta Sang teman Untuk bercerita Tentang penyebab Dia kesurupan Temannya ini Bercerita Bahwa semua Kejadian ini Berawal ketika Grup cewek-cewek Sedang berfoto Saat sedang asik Berfoto Ditumpukan batu Tiba-tiba Di salah satu foto Ada bayangan hitam Yang berdiri Di antara Cewek-cewek tadi Si cewek korban Kesurupan ini Lalu menoleh Dan dia pun Sempat melihat Penampakan tersebut Makhluk hitam Berwajah hitam Dengan bola mata Yang copot Dari tempatnya Tetapi Wujud penampakan ini Dengan cepat hilang Begitu saja Di antara Rimbun pepohonan Setelah melihat Penampakan tadi Si cewek ini Langsung merasakan Kepalanya pusing Dan lehernya Terasa kaku Karena merasa Tidak enak badan Sekaligus ketakutan Karena habis Melihat penampakan Si cewek ini pun Kembali ke area desa Dan beristirahat Di balai Saat dia beristirahat Inilah Tiba-tiba Dia kehilangan Kesadarannya Zara pun Segera menyuruh Temannya ini Untuk berwujud Dan persiapan Sholat maghrib Zara pun Menemani temannya ini Sambil Memegang pundaknya Agar Sang teman ini Nyaman Setelah Sampai di kamar mandi Zara pun mendengar Suara nenek-nenek Yang cukup jelas Nyat Jangan Jangan Ganggu Dia ini Milikku Aku ingin Mengangkatnya Sebagai Anakku Tentunya Zara yang sudah Biasa menangani Hal-hal gaib pun Cuek saja Dengan suara ini Namun Selesai sholat maghrib Suara nenek-nenek ini Kembali muncul Besok Kalau kalian pulang Dia ga usah ikutan pulang Dia disini saja bersamaku Menemaniku Ujar suara misterius tersebut Zara lalu membaca doa Agar makhluk itu terbakar Tetapi Entah terbakar Entah tidak Yang jelas Makhluk tersebut Sudah tidak mengganggu Zara lagi Mulai hari itu Namun Zara tetap khawatir Pada temannya ini Karena Kondisi temannya Yang habis kesurupan ini Semakin melemah Bahkan malam harinya ini Sang teman Terus menerus Mengeluh kepalanya Pusing Dan lehernya berat Namun hari sudah malam Kini saatnya Semua orang terlelap tidur Lelap malam Ditemani bintang Membuat tidur Insan menjadi tenang Semua pun berpetualang Dalam mimpi Penuh harap membentang Biarlah para makhluk itu Berkeliaran Asal tidak mengganggu Kenyamanan Terlelaplah Malam masih panjang Ridho terbangun Dari tidurnya Ridho pun terbangun Dari tidurnya Masih jam Tiga pagi Gumamnya sambil Menarik lagi Selimutnya Dan membalik Posisi tidurnya Waktu posisi Berbalik itulah Ridho melihat Aldi sedang duduk Menghadap ke cendela Ridho pun tak jadi tidur Dan mengambil Aldi Yang ternyata Sedang berzikir Kenapa Kok gak bisa tidur Tanya Ridho Enggak Tadi Katanya Beberapa teman kita Melihat ada penampakan Nenek-nenek Yang seram banget Dengan kulit keriput Berwarna hitam Kakinya Tinggal tulang Dan matanya Berwarna biru Kata Aldi Menerangkan Terus Tadi di rumah Sebelah Juga aku mendengar Cewek-cewek Berteriak ketakutan Tapi Cuma sebentar Mungkin Sudah diendel Sama Zahara Ibu Aldi Ridho pun Hanya mengangguk-ngangguk Saja mendengar Cerita Aldi Iya dok Kita ini Sudah punang panting Berdoa Melindungi teman-teman Tapi mereka Malah cuek saja Sama kita Kata Aldi Bukannya Aku membela mereka Ya Di Tapi Bukannya Sudah jadi tugas kita Kan untuk Melindungi mereka Lagian kan Mereka juga Baru tahu Tadi sore Kalau kita jago Ngurusin hal gaib Balas Ridho Ah Terserahlah Kau sajalah Gimana Aku sudah muak Jadi bebisister mereka Kata Aldi Sambil mengambil HPnya Untuk melihat chat masuk Oh Allah Itu toh Masalahmu kemarin Yang membuatmu Tiba-tiba marah Ya sudah Gini saja Di Bagaimana Kalau kita buat Peraturan khusus Untuk keselamatan Mahasiswa Selama KKN Di desa ini Nanti Kita berempat Yang akan merancangnya Dan Kamu juga Bisa lebih Diargai oleh Teman-teman Bagaimana Kata Ridho Menjelaskan Jam 3 pagi itu Mereka mulai Merancang semuanya Tiba-tiba Duk 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 Oh Suara gong Suara gong Bekson Suara gong Suara gong kecil Yang dibukul itu Terdengar lagi Mereka berduapun Tak menghiraukan Suara itu Dan lanjut diskusi Mereka mulai Membahas insiden Yang terjadi Tahun lalu Dimana Ada salah satu Peserta KKN Yang mengalami Sakit yang tidak wajar Sepulang dari KKN Di desa yang cukup Angker Memang sakitnya Hanya tiga hari saja Tapi hal ini Menjadi perhatian Mereka berdua Agar semua teman Disini pulang selamat Dan juga dalam Kondisi yang sehat Setelah merancang itu Semua Mereka pun Tertidur sebentar Pagi hari Menyapa Setiap peserta Mandi pagi Bergantian di kamar mandi Yang jumlahnya terbatas Dan ada yang Hanya cuci muka Dan wudhu Setelah itu Sebagian dari mereka Salat subuh Berjamaah di balai desa Ada beberapa Mahasiswa-mahasiswi Muslim Yang enggan untuk Salat Setelah Salat Mereka pun Santai sebentar Awal dingin Menyelimuti peserta Disinilah Ahmad mulai bertanya Pada Pak Surya Mengapa belum ada Pembangunan masjid Atau musola Lalu Pak Surya Mengatakan Bahwa musola Akan dibangun Dua minggu lagi Dan tempat angker Berupa batu Tumbuk di luar desa Akan dibongkar Oleh Pak Kiai Setelah Menikmati pagi Ridho pun Memanggil teman-temannya Untuk pengarahan pagi Disitulah Aldi berperan Sebagai pembicara Dan membicarakan Tentang peraturan Keamanan tambahan Agar tidak ada Yang kesurupan Ataupun diganggu Oleh makhluk gaib lagi Semua mata pun Tertuju pada Aldi Tak ada yang Membantahnya Bahkan semua anak Berterima kasih Pada Aldi Namun ada yang Diam-diam Sangat memperhatikan Aldi Iya benar Sahra Sedari awal berangkat Rupanya sudah Mengagumi Aldi ini Namun hal itu Tambahnya tidak Disadari oleh Aldi Sekitar jam 10 Atau jam 11 siang Teman Sahra Yang kesurupan ini Pun memutuskan Untuk pulang Dia dijemput Oleh orang tuanya Menggunakan mobil Sebelum anak ini pulang Sahra melakukan Scanning akhir Apakah masih ada Demit Yang menempel Di anak ini Atau tidak Tindakan Sahra ini Ternyata benar Mahasiswi tersebut Berteriak isteris Ketika Sahra Memegang pundaknya Setelah beberapa kali Batuk Dia pun merasa Lebih enakan Dari sebelumnya Sahra pun bertanya Kenapa cewek ini Bisa sampai berkali-kali Dirasuki oleh Makhluk halus Ternyata Dia punya banyak masalah Dan sedikit Mengalami depresi Setelah minta izin Dengan kampus Anak ini pun pulang Dengan tetap Dinyatakan lulus KKN Atau telah resmi Mengikuti KKN Lalu setelah itu Mereka semua pun Melaksanakan program Kerja sebagaimana Mestinya Karena desa tersebut Jauh dari supermarket Maka sebagian Mahasiswa Memutuskan Untuk pulang Dan mengambil Sepeda motor Dan mobil mereka Lalu kembali Laki ke desa Sebagian lainnya Setah di rumah warga Lima jam Perjalanan ditempuh Untuk kembali ke kota Dengan menggunakan Angkutan umum Rito meminta tolong Sekalian untuk Membawakan Semua keperluan Yang dibutuhkan Namun saat itu Rupanya Rito sedikit Kecolongan Beberapa cewek Tampaknya tidak Menggubris Larangan yang sudah Dibuat oleh Rito Dan kawan-kawan Lima orang tersebut Ternyata Pergi ke batu tumpuk Untuk merekam Dan foto-foto Di sana Nyatanya Ini malah Membuat petakah Kurang lebih Selama lima jam Zahra Aldi Rito Dan Ahmad Tampak kebingungan Dan segera mencari Teman-temannya tersebut Sementara teman-teman Yang lain Disuruh stay di rumah Oleh Aldi Agar orang yang hilang Tidak semakin bertambah Setelah lima jam Mencari dan berdoa Akhirnya Tim Rito berhasil Menemukan orang-orang Yang hilang tersebut Gak tahu kenapa Menurut kesaksian Lima orang yang tadi Hilang itu Ada sosok nenek tua Menyeramkan Dengan kulit hitam Keribut Sedang duduk Di area batu tumbuk tersebut Otomatis Lima orang ini Lari dari sana Namun yang terjadi Adalah mereka Hanya berputar-putar Di sekitar area batu tumbuk tersebut Dan tak menemukan Jalan pulang Suara serak dari nenek tersebut Selalu mengantui mereka Ditambah lagi Suara-suara aneh yang muncul Untungnya Rito dan kawan-kawan Segera menemukan Orang-orang ini Kalau enggak Mungkin mereka Sudah tidak bisa pulang Selama berhari-hari Sementara itu Ilham di dalam rumah Merasakan ada tangan dingin Yang memegang punggungnya Karena sudah diajari doa oleh Ahmad Ilham pun langsung Membaca doa itu Keras-keras Hingga semua orang Menoleh ke arah Ilham Tapi dia cuek saja Dan terus berdoa Setelah itu Kejadian seram yang menembak Ilham pun hilang Dan dia sudah tidak pernah dikenggu lagi oleh makhluk halus Setelah kejadian itu Tidak ada lagi kejadian aneh selama KKN Semua peserta Akhirnya menghormati Dan tidak melanggar aturan Yang dibuat oleh Aldi Rido Ahmad Dan Zahra Program kerja pun berjalan lancar Dari mulai mengajar anak-anak Dan sosialisasi pertanian Lalu Aldi dan Ahmad Ikut panen tembakau super Milik petani tembakau di area tersebut Lalu dilanjut beberapa anak Yang memberikan penyuluhan lapang Tentang penanggulangan hama penyakit tanaman tembakau Beberapa anak juga Membuat produk unggulan Seperti keripik jantung pisang Dan beberapa produk lainnya Semuanya berjalan lancar Tanpa hambatan Setelah beberapa waktu Berada di desa tersebut Akhirnya mereka harus pulang Dengan membawa pengalaman dan cerita mereka Nah Seperti itulah ceritanya Semoga dari cerita ini Bisa diambil pembelajarannya Mungkin cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh